Pemirsa, siapakah yang menjadi Majelis Hakim atau juga sudah bergabung dengan persidangan? Di pagi hari ini kami akan punya informasinya. Pekanan saya, Pemirsa, berkenan dengan tim Majelis Hakim, Sidang Marudandi, dan juga Asien Lukas. Yang pertama ini adalah Ketua Majelis Hakim, nanti akan hadir Alimin Rebut Sujono. Siapa dia? Nah, kasus-kasus yang pernah ditangani adalah misalnya kasus SP3 BLBI. Kemudian baru saja juga kasusnya selesai, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ini adalah beberapa kasus yang sudah ditangani, sehingga hari ini juga akan menjadi Ketua Majelis Hakim. Kemudian kita akan bergeser, Pemirsa, untuk anggota Majelis Hakim dalam tim Majelis Sidang Marudandi dan juga Asien Lukas. Ada Muhammad Ramdes, pengalaman tugas dari anggota Majelis Hakim ini adalah juga termasuk dalam kasus Brigadir Joshua kemarin. Lebih spesifiknya adalah kasus Ferrisambo terkait dengan perintangan penyidikan atau juga obstruction of justice. Jadi masih hangat-hangat yang sebenarnya seperti itu ya. Kita lanjutkan, Pemirsa, untuk tim Majelis Hakim, kasus atau juga Sidang Marudandi dan juga Asien Lukas. Ada anggota Majelis Hakim, Tumpanulimarkun. Pengalaman tugasnya adalah kasus kepemilikan 25 kg sabu Chuangpio yang sempat dulu ini menjatuhkan hukuman mati. Jadi tim yang akan bertugas di hari ini, apakah nanti bisa memberikan keadilan sesuai yang diharapkan oleh pihak warga atau juga apakah ini sudah sesuai menurut dari pihak pelaku juga. Ini juga nanti kita akan dalami. Oke, nah yang akan kami dalami selanjutnya juga adalah beberapa pasal yang disorot berkenaan dengan kasus ini. Pemirsa, apakah sudah maksimal ancaman pasal yang menjerat Mario dan Shen? Dan saya yang pertama ini adalah pasal 355 ayat 1. Ini secara simpelnya adalah berkenaan dengan penganean berat terencana. Pidananya apa? Pidana maksimalnya nanti akan 12 tahun penjara. Kemudian kita bergeser, nanti juga ada ancaman pasal yang menjerat berkenaan dengan hal ini, yaitu pasal 354 ayat 1 KUHP, Pemirsa. Penganean berat dengan sengaja, ini adalah ranah dari pasalnya. Kemudian pidananya nanti maksimal adalah 8 tahun penjara. Lalu ada pasal 1 lagi, pasal 353 ayat 2 KUHP, Pemirsa. Ini penganean yang berujung luka berat korban dengan pidana maksimal adalah 7 tahun penjara. Itu dia. Nanti sekali lagi, Pemirsa, kita akan melihat bagaimana nanti perkembangan situasi sidang. Apakah majelis hakim nanti bisa memberikan keadilan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, keluarga korban juga. Kemudian juga pasal-pasalnya, apakah sudah cukup? Terima kasih.